Kalau yang namanya usaha pak ya itu turun-temurun pak dari nanak moyang lalu orang tua seperti ibu. Nah lalu setelah ibu nanti lewat anak-anaknya itu juga bisa mengikuti pembuatan gerabah itu pak. Jadi turun-temurun pak. Ya kira-kira ya mulai SD pak kira-kira umur 10 tahun itu sudah melakukan kegiatan pembuatan gerabah itu. 10 tahun kalau saya itu kelahiran 6-9 kira-kira umur 10 tahun pak kira-kira-kira. 10 tahun bisa mulai, 80-an berarti. Sekolah SD memang ikut orang tua itu ya itulah. Apa kegiatan dilakukan orang tua? Anak mengikuti orang tua itu. Memang gerabah itulah yang ditekuni dari kecil. Ya ini gini ya pak ya. Pertama kali itu tanah liat itu diolah lewat moleng namanya mesin moleng. Tanah liat itu dibasahi lalu dilakukan penggilingan lewat mesin moleng. Setelah ada penggilingan nanti baru bisa dibuat seperti gerabah. Apa yang diinginkan bisa dibuat. Seperti kendil yang ada di pengeringan ini lalu yang lainnya. Nah setelah dibuat dengan macam-macam model lalu dilakukan pengeringan untuk dilakukan pembakaran. Di dalam pembakaran itu pak ya. Kalau gerabah itu masih basah, belum kering, itu resikonya mudah pecah pak. Kalau gerabah itu benar-benar kering dalam melakukan pembakaran itu sangat bagus. Kualitasnya juga enak untuk dilakukan. Seperti pewarna yaitu dicet. Itu lebih bagus. Suka dukanya pak ya. Kalau itu ada musim hujan. Memang sulit dalam pembuatan. Karena apa? Karena itu dalam lakukan pengeringan itu tidak bisa. Karena hujan. Tor kalau gerabah yang masih basah pak. Ataupun yang sudah kering. Kalau kena air hujan. Itu efeknya luar biasa pak. Hancur. Jadi ruginya banyak pak dalam pembuatan gerabah. Dalam musim hujan itu. Itu dalam dukanya pak. Kalau sukanya pak. Nah itu ya juga banyak. Sukanya itu kalau musim kemarau. Itu pembuatannya itu cepat. Pengeringan cepat. Pembakaran juga cepat. Dan tidak mudah pecah. Itu yang namanya remitan pak. Itu macam-macam. Seperti mainan anak-anak. Ada kendil. Ada wajan. Ada keren yang digunakan untuk bakar. Seperti pawon. Itu macam-macam wajan. Seperti ulang-ulang itu pak. Mainan anak-anak. Itu modelnya. Banyak sekali. Terus gendi kecil. Seperti tadi. Yang sudah di-shoting tadi. Macam-macam pokoknya pak modelnya. Kalau produknya pak. Sepertinya kok tidak terlalu susah dalam pengiriman. Karena apa? Karena disini itu sudah banyak yang membeli pak. Ada bus-busnya. Jadi kita tinggal setor ke rumahnya. Jadi kita tidak usah mengirim ke luar kota. Tidak usah. Sudah ada yang menampung sendiri. Membeli sendiri gitu. Harus berani bekerja keras. Dan jangan lupa berdoa. Itulah motivasi saya. Tanpa ada ketekunan. Mungkin tidak akan bisa berhasil.